Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan saya Mungkin sebagian teman-teman Ada yang belum tahu saya Saya Hariadis Pemdani Ketua Umum Gabungan Industri Parusata Indonesia Yaitu Induk daripada seluruh Organisasi parusata yang ada di Indonesia Dengan 12 sekarang, anggotanya 36 asosiasi Dan bersama dengan saya Mbak Inul Dan Pak Ray Dan Pak Inul, Pak Samuel Beliau berdua Teman-teman dari Bali Dan tentunya Pak Hotman Yang sudah rekan-rekan ketahui semuanya Dan ada Pak Bambang Britono Beliau dari Givi dan juga dari PHRI Dan Pak Edi Wijaya dari pelaku usaha Hiduran Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan Bahwa pada pagi hari ini Kami telah melakukan Rapat Bersama dengan Bapak Menko Perekonomian Membahas seputar Permasalahan pajak Hiburan Sebagaimana kita ketahui Bahwa pajak hiburan ini Telah ditetapkan Untuk sektor tertentu Yaitu pajak barang dan jasa tertentu Menyakut sektor Karaoke Spa Pekatongan di UAP Lalu diskotik Klub malam Dan bar Jadi ada yang sektor ini yang terkena Nah kenaikan ini Terus terang tidak pernah Dikonsulasikan dengan kami Jadi penyusunan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 Tentang hubungan keuangan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah Dalam pembahasannya Tidak pernah dikonsultasikan Kepada kami Atau konsultasi publik Terhadap Sektor yang terkena pajak PBJT tersebut Tidak pernah dilakukan Dan kedua Bahwa Tidak pernah Terjadi sosialisasi Tentang Rencana Kenaikan tarif Untuk sektor tersebut Dan ketiga Setelah kami juga pelajari Di naskah akademiknya Ternyata Naskah akademiknya itu Juga tidak secara Khusus Membahas mengenai Pajak untuk Jasa hiburan Yang terkena ini Dan bahkan Di dalam naskah akademik tersebut Ada kriteria Pengenaan Pajak daerah Kalau saya tidak salah Ada 13 kriterianya Bahkan bertentangan Dengan naskahnya itu sendiri Karena di salah satu Naskah yang kami lihat itu Adalah Bahwa pajak daerah itu Tidak boleh Melebihi kemampuan Dari sektornya Atau harus terjangkau Atau affordable Dan kedua Tidak boleh Diskriminasi Yang secara Di dalam pajak ini Terjadi diskriminasi Dan ketiga Bahwa pajak itu Diharapkan untuk Menstimulasi Penciptaan lapangan kerja Dan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah Dan itu tidak terjadi Nah lalu juga Yang kami Apa Keempat Yang kami lihat juga Selain tadi Dari naskah akademik Adalah Pengenaan Pajak ini Ternyata juga Pertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Yaitu Menyangkut di Pasal 27 Ayat 2 Yang terkait dengan Bahwa Warga negara Berhak atas Pekerjaan Dan penghidupan Yang layak Ini tidak kena Lalu juga Di pasal 28 D Yaitu Terkait dengan Kepasian hukum Itu juga Menyangkut Yang kita pandang Bahwa kita juga Telah Kenjadi Kepasian hukum Karena pajak ini Dan juga Di pasal 33 Ayat 4 Yaitu Dimana ekonomi Itu disusun Atas Untuk Kepanfaatan bersama Nah ini Kita tidak Lihat Jadi sehingga Rekan-rekan salian Kami pada proses Akan mengajukan Udisi review Kepada makamah konstitusi Yang akan dilakukan Saat ini Yang sudah Konfirm adalah Dari GIPI Gabungan Yusuf-Yusuf Indonesia Sekepatnya Dan juga Akan diikuti oleh Asosiasi lain Yang terkait Nah Tadi di dalam rapat Hal penting Yang dapat kami Sampaikan kepada Rekan-rekan sekalian Dengan Pak Menko Ada 2 hal penting Yang perlu kami Sampaikan Bahwa Pertama Kelaksanaan Dari Apa Pemerintah Telah mengeluarkan Surat edaran Dari Kementerian Dalam Rekan-Rekan Surat edaran Ini adalah Memperkuat Pasal 101 Dari Undang-Undang Nomor 1 2022 Yang intinya Bahwa Pemerintah Daerah Bisa mengeluarkan Insentif Fisital Dan Insentif Fisital ini Bisa dilakukan Oleh Kepala daerah Sesuai dengan Jabatannya Artinya Pemerintah daerah Bisa mengeluarkan Untuk sektor Tersebut Tanpa Pengajuan Individual Kedua Memang Di dalam Surat edaran Tersebut Karena ini adalah Penegasan dari Pasal 101 Memang ada Tertak-tertak Di situ Pengajuan Oleh Individu Kusahaan Tetapi Tadi kami Menginta Konfirmasi Kepada Pak Menko Bahwa Intinya Kepala daerah Itu berhak Mengeluarkan Apa namanya Insentif Fiskal ini Yang kita Tentunya kita harapkan Adalah Berlaku kepada Undang-Undang yang lama Yaitu Undang-Undang 28 Tahun 2009 Dengan pacar daerah Dan retribusi daerah Dimana Batas minimalnya Itu tidak ada Kalau sekarang Ada batas Minimal 40% Jadi itu Bisa dihilangkan Menjadi Mulai dari 0% Atau mengikuti Tarif yang lama Itu yang pertama Yang perlu kami Sampaikan Dan kedua Penegasan juga Dari Pak Menko Bahwa Surat edaran Dari Menteri Dalam Negeri Sudah cukup Tidak perlu Ada surat edaran Yang lain Karena kami ketahui Ada informasi Bahwa Seperti di Jakarta PJ Gubernur DKI Jakarta Katanya Meminta Adanya SK Dari Menteri Keuangan Yang tadi Sudah dikonfirmasikan Bahwa SE dari Mendegeri Sudah cukup Sudah cukup Karena itu Sudah karena Memang Ya untuk Tidak hanya Menyakinkan kita Tapi juga untuk Kepala Daerah Karena memang Kepala Daerah ini kan Peminanya adalah Dari Menteri Dalam Jadi Itu Bapak Ibu Terkirakan kalian Jadi intinya Selama kami berproses Di Mahkamah Konstitusi Maka Pemerintah Daerah Itu Diharapkan Untuk Mengikuti Tarif yang lama Dan juga Perlu kami Sampaikan disini Bapak Ibu sekalian Dalam pertemuan tadi Rekan-rekan Dari jasa Hiburan ini Juga menyampaikan Apa namanya Keluhan atau Temuan di lapangan Jadi misalnya Tadi Di Bali Ini saya buka aja ya Supaya peringatan juga Untuk daerah yang lain Jadi sudah terconfirm Bahwa di Bali itu Kejaksaan negeri Badung Sudah memulai Memanggil-manggil Dengan alasan Katanya audit BPK Dan sebagainya Nah tadi Pak Menko Juga malah Beliau lahirat Kalau BPK itu Pemeriksaannya itu Akhir tahun Dan ini kan baru aja Diundanganku Sudah dipanggil-panggil Jadi itu Pemeriksaan Kalau BPK Memeriksa Dan itu tidak mungkin Ke korporasi Yang diperiksa adalah Institusi pemerintah Jadi ini juga Message yang sangat Kami ingin Sampaikan penegasan Kepada teman-teman di daerah Aparat di daerah Tolong jangan Memanfaatkan Situasi ini Untuk hal-hal Yang tidak baik Ini saya perlu Sampaikan Karena yang jelas Bahwa SE dari Kementerian Dalam Negeri Atau SE Menteri Dalam Negeri Tujuannya adalah Salah satunya Untuk menjamin Tidak ada Upaya-upaya Transaksional Dari para pihak Yang justru akan Mengganggu jasa hiburan Jadi itu yang perlu Kami sampaikan Secara umumnya Pertemuan hari ini Dan selanjutnya Kami mohon Pak Pak Man Untuk menambahkan Kekurangan Oke Saya Dari minggu lalu Sudah dapat informasi Bahwa Pak Jokowi sendiri Presiden Tidak dilaporkan Secara detail Tentang pesanan Pajak 40% tersebut Dan beliau marah Ini informasi Bukan saya dapat Dari Menkoi Queen Bukannya Itu informasi Yang saya dapat Minggu lalu Ya Dan Sejak itulah Saya gencar terus Bikin video-video Saran-saran Akhirnya Jumat Minggu lalu Diadakan Rapat Kabinet Yang dipimpin langsung Oleh Presiden Dan disepakati Bahwa Bahwa Pemerintah daerah Boleh Kembali kepada Tarif pajak yang lama Bahkan Mengurangi juga boleh Karena Di pasal 101 Undang-Undang itu Secara jabatan Pemda berhak Akan tetapi Karena Pemda Ragu-ragu Maka Pak Jokowi Sudah memerintahkan Mendagri Menerbitkan Surat edaran Dan sudah terbit Surat edarannya Yang hari itu juga Isi surat edaran itu Antara lain Bahwa Pemda Secara jabatan Tidak harus patuh Kepada 40% Dia berwenang Kembali kepada Tarif yang lama Atau bahkan Mengurangi Itu isi undang-undang Jadi bukan Perintah Jokowi Ini perintah Jadi Sudah keluar Surat edaran Mendagri Cuma ada masalah Ada gubernur Yang Meminta Selain surat edaran Mendagri Minta lagi Surat edaran Dari Menteri Keuangan Tadi Karena ini masalah Tadi saya tanyakan Kepada Pak Menkoi Queen Sudah dibicarakan Katanya di istana Pemda Gubernur Bupati Dan sebagainya Tidak memerlukan Surat edaran Dari Menteri Keuangan Cukup Cukup Surat edaran Dari Mendagri Karena itu adalah Kewenangan Dari Pemda tersebut Dalam undang-undang Secara jabatan Surat edaran Dari Mendagri Itu hanya untuk Memberikan Dukungan Jadi sekali lagi Kepada semua Pemda Kami menghimbau Bahwa Presiden pun Sangat marah Atas tarif pajak Yang sangat tinggi tersebut Dan Dengan surat Mendagri tersebut Intinya Boleh kembali Kepada Tarif pajak Yang lama Bahkan Mengurangi pun Boleh Tapi kita Mengharapkan Kembali ke yang lama Sudah syukur Dan itu Tidak perlu Permohonan itu Secara jabatan Sambil menunggu Kalau ada pihak Yang mengejukan Judicial review Jadi Nanti kalian tajak kepada Pak Menko Katanya Pak Menko Ikuun akan berani Mengatakan Pak Menko Ikuun akan berani Mengatakan secara publik Bahwa Pemda Gubernur Bupati Balikosa Tidak memerlukan Tidak memerlukan surat edaran Dari menteri Keuangan Dan menteri Lain Cukup Surat edaran Dari menteri Dalam negeri Yang sudah keluar Hari Jumat lalu Kembali Ke tarif pajak Yang lama Itu Itu satu ya Yang kedua Kenapa ini Dianggap Membinasakan Tadi juga tadi Pak Menko Ikuun Mengakui 40% Pajak itu Didagihkan Ke customer Kalau dia tidak bayar Berarti Perusahaan yang bayar Berarti 40% Dari pendapatan kotor Bayangkan 40% Padahal Keuntungan perusahaan Mungkin hanya 10% Kalau 40% Pendapatan kotor Harus bayar pajak Berarti 10% keuntungan Sudah harus Sudah harus Dipakai untuk Bayar Pajak kepada pemerintah 30% Dari mana Ya dari modal Dari kerugian kan Belum lagi Pajak badan 22% Pajak karyawan Pajak Kalau pengusaha Hanya perorangan Pajak progresif 35% Pajak karyawan Karena Tadi Pak Kari Adi Udah berkali-kali Mengatakan Ada 2 juta lebih Karyawan yang bekerja Di sini Relatif pendidikannya Rendah Jadi pajaknya Biasanya Karena majikan Yang nanggung Berarti majikan Harus bayar lagi pajak Belum lagi pajak PPN Atas minuman kotor 100% Jadi kalau dihitung-hitung Hampir 100% Pajak yang akan kita bayar Jadi kalau memang Anda memang tujuannya Untuk membinasakan kami Jangan pakai undang-undang lah Bilang aja Jangan keluarin izin lah Ya 100% Ya Itu aja kira-kira Ada Mungkin dari Indul Silahkan Silahkan Pajak yang kita keluarkan Pajak yang kita keluarkan Juga sama dengan kita Bunuh diri Jadi artinya Mudah-mudahan ini Benar-benar Rapat menteri ini Bisa mendapatkan Solusi yang baik Buat kita Dan tentunya aman Untuk dijalankan Ketika Surat edaran dari Mendagri Ini benar-benar bisa menjadi Pegangan kita Jadi acuan kita Untuk terus bekerja Tapi mudah-mudahan Nanti dengan Judicial review Dan Keputusan MK Selain bisa Ini dapat Keputusan yang baik Dan tentunya Ini juga harus Dipikirkan juga Karena Menyangkut Banyak orang Tentunya Di sini Jadi Pajak ini Selain berat ya bang Berat lagi Mematikan Ya Itu aja sih Saya bingung Mau jelasinnya Seperti apa Karena Di dalam Pajak ini Kenapa saya bilang Bukan 40-75% Tapi 100% Lebih Yang harus Keluar Dari Dari kita Itu yang harus kita bayarkan Karena Yang pertama Kalau karaoke keluarga Itu kan memang Yang terlibat banyak Kalau seandainya Dari Pendapatan kita Tidak sesuai Kita setor ke LMKN LMKN itu kan juga Hak cipta Hak terkait Itu yang kita setorkan Itu adalah Melibatkan banyak Insan-insan musik Yang pendapatannya Juga Dari kita Jadi kalau seandainya Kita tidak memenuhi target itu Ya terpaksa Kita harus tutup Mau gak mau Harus tutup Selesai sudah Apa Bisnis usaha karaoke keluarga Itu Dan kita gak punya karyawan lagi Kita gak bisa setor ke Apa Ke LMKN Dan kita juga Kita tidak bisa Mendistribusikan Uang musik kita Ke Salah satu Badan Asosiasi Jadi ya Itu keputusan yang Saya ajukan tadi Jadi mohon Dikaji ulang Dan mudah-mudahan Ini semuanya Dari pengusaha Pengusaha besar juga Semuanya Keberatan Dan mudah-mudahan Dari Surat edaran menteri Nanti bisa menjadi acuan Kita masih tetap terus berjalan Dengan pajak yang sebelumnya Itu harapan kita Kalau bisa diturunkan Sebagai tambahan Pajak hiburan Di Thailand Sudah diturunkan Dari 10 menjadi 5% ya Pajak hiburan di Malaysia Cuma 6% Dari 8 Dari 6 ya Terus pajak alkohol Di Dubai Dihapuskan Dan memang mereka Tertinggi turis Dalam Desember kemarin Dubai sama Thailand Nomor 1 27 juta Kita cuma 10 juta Jadi semua negara tetangga Mengurangi pajaknya Kita malah 40% dari gross lagi 40% dari gross Biasanya pajak itu kan Dari keuntungan Ini mah dari kotor Silahkan Apa lagi Pajak saat ini Saya dari Bali ya Ada dari Bali nih Ini nih Ini mau berontak Ya selamat seriang semuanya Teman-teman media Saya perwakilan dari Bali Ketua PRI Kepupatan Badung ya Nama saya Rai Suriabjaya Kami Di Seluruh usaha yang di Bali Bersatu Untuk menolak secara tegas Kenaikan daripada Pajak Hiburan Termasuk karaoke Diskotek Dan Meniwap atau spa ya Itu yang terjadi Kenapa demikian Karena Baru aja kita mengalami Masa recovery Jadi Pajak 15% Saya rasa More than enough Yang sudah sangat tinggi sekali Dan ini merupakan Isu internasional Sudah Tour operator Tour seller Kita sudah menanyakan hal itu Kami hanya khawatir Kalau Wisatawannya Berkurang ke Bali Nanti Tentu Perekonomian Bali Akan collab lagi Seperti dulu Karena 60% Bali ini Sangat tergantung Daripada Sektor pariwisata Itu yang terjadi Ekonomi kita tadi Jadi Untuk 2023 Kita close dengan Angka 5.287.000 Yang melebihi Tarjet Pemerintah Bali 4.5 juta Makanya Lebih baik Lebih banyak yang datang Pajak Tidak usah diturunkan Saya yakin Pendapatan daerah Pajak Hiburan itu Akan bertambah terus Jangan Mematikan usaha ini Terus 4.3 juta Menurut Bali itu Jadi 1.2 juta Yang hampir itu Bekerja di Sektor pariwisata Dan Subsektor pariwisata Ini harus hati-hati Jadi Kami Meminta Memohon pada Pemerintah Walaupun sudah melakukan Judicial Review Untuk Segera Mengevaluasi itu Pemerintah daerah Harus berani Secara tegas Yang tahu Persis keadaan daerahnya Bagaimana Situasi Dan Kita Kita Bersaham Semuanya Bisa Terus sana Dengan baik Sampai Sampai Dari Mkaran Posisinya Paling Lahan Pajak Bagaimana 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 Dari Tuduk Jasa Hiburan Di Indonesia Kesimpulannya Bagaimana Pemlayaran Pajak Jasa Hiburan Nantinya Dibayarkan Sesuai Bukan Efeknya Dari Pekerja Harian Saja Yang Kena Piharan Tetapi Hasilnya Adalah Insan Musik Tidak Dampas Bukan saja royalti ya, tapi kita tidak bisa setor ke LMKN, kalau kita tutup juga tidak ada income buat mereka juga. Karena pendapatan kita itu di karaoke keluarga saat ini, dalam satu tahun itu kita bisa setor ke LMKN itu 22 miliar loh. Kita bisa setor ke situ dan itu bisa distribusikan kepada semua insan musik, artis-artis juga. Tapi kalaupun seandainya kita tetap akan dikenakan dengan pajak yang begitu besar ya loh, wassalamualaikum, kita tunggu aja mungkin akan selesailah usaha kita. Jadi kita tunggu aja, bukan mengurangi, tapi sih semua karyawan, karena anggota karyawan, totalnya kira-kira 5 ribu plus mata rantainya keluarga dan lain sebagainya mungkin bisa 20-25 ribu. Itu dari saya sendiri, belum dari teman-teman, Epipapi, Masterpiece, Diva, dan kawan-kawan karaoke keluarga yang mereka juga punya karyawan juga banyak. Oh kita sudah bikin judicial reviewnya, nanti kita tinggal untuk dikirim ke Bapak Ayah ini, nanti biar dikoreksi-koreksi mana-mana yang memang perlu ditambahkan atau dikurangin atau dihilangkan gitu. Jadi, mudah-mudahan ini mohon doanya aja, karena saya berdiri di sini mewakili... Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ada meeting lagi. Dan juga kalau saya memperjuangkan begitu banyak karyawan-karyawan saya yang saat ini lagi kisah, untuk doanya aja, mudah-mudahan semuanya ada jalan pro dan ditemui yang baik, selain Pak Bapak Ayah ini sudah mengeluarkan setelah negara. Jadi, sebagai acuan kita pegangan kita hari ini, di pajak mendokkan sampai hari ini. Sebelumnya, tapi kalau pun ada menaikan, nanti kita negosikan dari Pemda setempat. Bapak Ayah ini, di ulang tahun ini ada permakannya seperti yang bergabungan, kenapa itu untuk melaksanakan semua ini, jadi tidak bergabungan, itu tidak bergabungan, itu tidak bergabungan. Bagaimana ulang tahun saya kemarin, di-prank gimana itu Bapak Ayah ini? Kenapa? Di-prank kemarin? Oh, belum, belum ada yang tutup. Karena saya masih berjuangkan karyawan saya untuk masih tetap bekerja, bekerja. Bapak Ayah ini, kemarin, kemarin itu gimana itu? Bismillah, ini ulang tahun saya hari ini. Secara akibatnya ditunda, tapi prosedurnya bukan ditunda. Caranya begini. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran ke Pemda. Hei Pemda, kau boleh menerapkan pajak lama. Itu kata, itu inti daripada surat edaran Mendagri. Karena memang di pasal 101, Pemda boleh melakukan itu. Jadi Mendagri hanya mengingatkan, kau kan berhak tidak patuh kepada 40%. Karena di undang-undang itu disebutkan naik ke 40%, tapi Pemda boleh menghapusnya. Boleh tidak tahan kepada 40% secara jabatan. Jadi dengan cara itu, Pak Jokowi kembali kepada tarif panjang lama. Karena saya berkali-kali usulkan agar berku, Pak Jokowi tidak berani mengeluarkan berku. Karena kalau dihitung semuanya, bayar pajak 100%, ya sama saja berbunuh perusahaan. Dimana? Pajak itu kan harusnya dari keuntungan. Ya, itu. Dubai, eh, bayar pajaknya 40% dari keuntungan, tapi seluruhnya gratis. Sekolah gratis, dokter gratis, ya. Sampai hidup profesor pun gratis. Rumah sakit gratis. Kita, lu pernah gratis kan rumah sakit? Sudah, itu saja. Jadi, kepada semua Pemda, sudah boleh kau menerapkan, kau sudah boleh tidak patuh untuk melaksanakan yang 40%. Kau berwenang kembali ke tarif pajak lama. Sesuai dengan perintah Presiden Jokowi melalui Mendagri, yang dasarnya adalah pasal 101. Jadi, bukan sumber hukumnya itu tidak dibuat baru oleh Presiden ataupun Mendagri. Tapi memang di undang-undang itu ada. Boleh kau tidak patuh. Ya, sesuai ya. Pak, berarti perda yang berlaku itu tidak berlaku? Ya, Pemda berhak, kalau udah kemulungan ke luarannya perda, dia berhak membatalkan itu. Dengan mengatakan kembali kepada perda yang lama. Jadi, ini secara jabatan, di undang-undang itu di situ. Sambil, kalau ada nanti kebuatan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, oke. Jadi, bayangkan 70% dari geros, Thailand cuma 5%, Malaysia cuma 6%. Hebat apa kita terus? Ini hati-hati loh, Bali marah nih. Kita mereka protes lagi. Kita harus tak negara bersatu kan. Kalau gaji lu dipotong habis, lu mau gak lho? Ya, itu dia tuh. Kalau gaji lu 100%, pendapatan lu 100%, tapi lu bayar pajak 100%, lu mau gak? Jawab dulu. Ini adalah. Pendapatan lu 100%, tapi lu harus bayar pajak 100%, mau gak lu? Ya, memang prinsip pajak itu kan dari keuntungan. Iya kan? Ini malah modal pun diambil. Berarti, intinya kita menduga ada oknum tertentu yang mau mematikan bisnis di sini. Padahal jangan lupa, Bali itu 90% kabungnya kalau udah malam keluar ke kelapa. Ini dari Bali, masih kekolah nih. 90% keluar. Dia kan datang untuk berlibur. Kalau semua bar di Bali tutup, yaudah. Sama aja Bali tutup para wisatanya. Tidak ada pesawat yang beli. Dan akan berakibat sama. Gak ada negara dunia pun yang menutup bar. Malah di Uni Emirat Arab baru dibuka pabrik. Pabrik bir. Di Dubai, pajak alkohol dihapuskan. Sepertinya begitu, analisanya pribadi. Boleh mengelaborasi. Oh deh, lu maunya cari berantem loh ya. Udah lu cari itu deh. Ada analisa sendiri aja deh. Justru karya tahun politik lah. 20 juta penduduk Indonesia kerja di sini. Lu bayangkan coba ya. Dan itu rata-rata. Itu kerja yang housekeeping waiters itu rata-rata pendidikan SMA. 20 juta loh. Anda itu banyak orang memang nyinyir. Ya biarin aja itu kan yang minum kan orang kaya. Kata siapa? Di Bali itu yang datang ke Bali itu pakai sandal jipet jipet. 60% tamu-tamu itu kan adalah banyak tamu-tamu biasa. Backpacker malah. Gak benar orang kaya. Emang pusat hiburan ya harus ada barinya. Harus ada klubnya. Yang lebih lucunya lagi undang-undang itu. SPA apa 10%? Pati pijit 10%. Sementara dari kaum lelaki-laki biasanya kan ke pati pijit yang pelas-pelas kan. Enggak? Enggak, jangan sok-sok. Yang ke pelas-pelas kan pati pijit kan. Tuhan 10%. Berarti asal dibuat itu undang-undang. Yang terhadap itu belum sekarang ya nanti. Ya kan? Nanti. Ya tunggulah beberapa bulan lagi. Kita udah buka di Thailand, kita buka di Dubai, kita udah buka di Malaysia. Ya yaudah nanti lama-lama kita pindah semua. Ya? Udah deh kamu mau cari lo, cari politik aja deh. Udah deh analisa sendiri aja. Lu pake otak dong. Yang bikin undang-undang itu siapa? Yang kedua kalau gitu Pak. Kalau judicial review MK ternyata Sudah mulai. Sudah mulai. Sub indo by broth3rmax